Intro Suami telponan lawan jenis SMSan Si perempuan bilang, kangen Gak kuat bangun mas, lemes mas Suami sudah saya kasih tau beberapa kali Suami bilang, heleh barang mono Aku sebagai istri gak segan-segan mengingatkan terus Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Loh ditanyakan bagaimana piyeng Itu belum lagi aku gak bisa hidup tanpamu Loh suami sudah punya istri yang halal kok masih mencari pintu yang haram itu bagaimana? Ini suami yang tidak bersyukur Apalagi perempuan tadi juga masih punya suami Ini hati-hati sekali ya Makanya Nabi itu dulu pernah ditanya Dulu Nabi pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk neraka Beliau menjawab Mulut dan kemaluan Ini sudah punya pintu halal Tapi masih menanggapi pintu haram Mendekati zina Awalnya memang dekat-dekat begitu lewat WA Lewat SMS Nanti sekarang SMS sudah gak ada Melalui WA Habis WA kemudian apa itu? Video callan Video call Kemudian meningkat lagi masing-masing melihat aurat satu dengan yang lain Na'udzubillah Lama-lama bertemu Bertemu di rumah makan Masih dilihat orang banyak Lama-lama wah kok orang asik Ketika bertemu dilihat orang banyak Orang asik Orang soh ngopo-ngopo selain makan Setan tambah pinter Lama-lama kemana? Sembunyi dari manusia Mencari tempat yang sepi Sehingga berdua-duaan Lasa ini kalau laki-laki dewasa Perempuan dewasa berduaan Di tempat yang sepi Itu apa yang dilakukan? Masuk belajar kelompok Masuk buat makalah Setan itu lebih pinter Iblis itu lebih pinter dari manusia Jangan berkata Heleh Kau mong kaya ngono Setan itu lebih pinter Setan itu punya Satu Seribu satu cara Dengan cara satu gagal Pakai kedua gagal Pakai ketiga dan seterusnya Sampai-sampai Nabi Adam Alayhi Salam Bersama Siti Hawat Itu pernah tergelincir Memakan buah Larangan Karena bujuk rayu setan Namun beliau berdua langsung bertobat Dan tobatnya Nasuhah betul Diterima oleh Allah Ini membuktikan Setan Iblis itu lebih pinter Jangankan jemengan Mau heleh Nyatanya jemengan Menjawab WA Video call itu Berarti jemengan Tergoda bujuk rayu setan Kalau ini Suami Suami yang baik Tidak mungkin akan Nanggepi Kalau nanggepi Berarti ini mendekati Zina Sedang Zina itu Perbuatan Keci Dekat Zina Tidak boleh Apalagi Zinanya Jangan kamu dekat Dekat dengan Zina Karena sesungguhnya Mendekati Zina itu Perbuatan Yang keci Dan Jalan Yang sangat Buruk Dibenci oleh Allah Sudah Allah beri Pintu halal Masih Ngeladeni Pintu yang haram Memang Kalau hati itu Sepi dari Iman Itu mudah Sekali Tergelincir Dalam bujuk Rayu setan Sebulan Berumah Tangga Mungkin Masih Dunia Seperti Milik Berdua Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Mulai Kasar Pada Istri Busan Dan lain Sebagainya Sehingga Melihat Rumput Tetangga Itu Lebih Ya Nek Rumput Hijau Rumput Tetangga Lebih Hijau Melihat Istri Tetangga Lebih Menarik Padahal Sebetulnya Sudah Dianugerai oleh Allah Istri Yang cantik Tapi Melihat Istri Tetangganya Ternyata Lebih Cantik Padahal Sebetulnya Lebih Cantik Istrinya Ini Manusia Yang Sepi Dari Iman Sehingga Dosa Dianggap Biasa Dosa Dianggap Biasa Sudah Punya Pintu Halal Masih Meladeni Pintu Haram Akhirnya Kebacut Kedadian Pintu Haram Dimasuki Sisan Naudzubillah Jangan Jangan Hatinya Sudah Tertutup Dipertuhankan Oleh Hawa Nafsu Gata Allah Gimana Itu Ayatnya Al-Jasiyah Ayat 23 24 Al-Jasiyah Surat 45 Ayat 23 24 Surat Al-Jasiyah Surat 45 Ayat 23 Dan 24 Al-Jasiyah Maka Pernahkah Kamu melihat Orang Yang Menjadikan Hawa Nafsunya Sebagai Tuhannya Dan Allah Membiarkannya Sesat Berdasarkan Ilmunya Dan Allah Telah Mengunci Mati Pendengaran Dan Hatinya Dan Meletakkan Tutupan Atas Penglihatannya Maka Siapakah Yang Akan Memberinya Petunjuk Sesudah Allah Membiarkannya Sesat Maka Mengapa Kamu Tidak Mengambil Pelajaran Dan Mereka Berkata Kehidupan Ini Tidak Lain Hanyalah Kehidupan Di Dunia Saja Kita Mati Dan Kita Hidup Dan Tidak Ada Yang Membinasakan Kita Selain Masa Dan Mereka Sekali Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentang Itu Mereka Tidak Lain Hanyalah Menduga Saja Lemes Mas Kan Begitu Tadi Dan Suami Tadi Langgepi Lada Bapak Dek Gak Bisa Bangun Apa Kamu Sakit Sudah Makan Belum Koyo Koyo Romantis Banget Nanti Lama Lama Tolong Mas Mas Datang Kesini Aku Dibantu Bangun Terus Datang Pamit Sama Istrinya Ditanya Mau Kemana Mas Mau Piket Piket Istrinya Orang Dari Bantu Bangun Kemudian Ya Sudah Berlanjut Setan Itu Kalau Menggoda Manusia Tidak Akan Pernah Berhenti Sebelum Tuntas Atau Setannya Sampai Putus Asa Jadi Sampai Tuntas Kalau WA Tidak Bisa Bangun Lama Lama Datang Kesini Mas Dibantu Bangun Terus Diajak Makan Mungkin Lagi Rendah Tensinya Belikan Sate Kemudian Setelah Itu Mampir Ke Hotel Atau Kemana Terjadi Allah Yang Tidak Diinginkan Kemudian Belalai Si Perempuannya Dari Hubungan Itu Ada Janin Di Dalamnya Terus Setan Bisik Gugur Ke Wai Wai Nganti Pol Keman Gitu Ketauan Orang Lain Akhirnya Bagaimana Wai Stimbang Gantung Akhirnya Gantung Sudah Sampai Pol Ini Orang Yang Mempertuhankan Hawa Napsu Diingatkan Oleh Istrinya Istrinya Solihah Alhamdulillah Ngerti Suaminya Jalannya Salah Diingatkan Oleh Istrinya Terus Menerus Jangan Sampai Suaminya Sampai Ke Neraka Tapi Malah Suaminya Marah Marah Ada Yang Begitu Diingatkan Istri Malah Marah Suami Suaminya Tadi Marah Karena Ketahuan Selingkuh Oleh Istrinya Untuk Menutupi Perbuatannya Maka Mengedepankan Marah Biar Istrinya Takut Tidak Tanya Lagi Nek Nek Katanya Main Tangan Akhirnya Hei Para Suami Nek Istrinya Jenengan Jenengan Jak Padu Kalah Istrinya Kalah Istrinya Tetap Kuat Jenengan Tenaganya Fisiknya Kuat Panjenengan Kalau Memang Betul Suami Ini Ibu Tidak Mau Dinasihati Bahkan Hubungannya Sampai Sudah Sangat Dalam Tidak Mau Dinasihati Kata Allah Itu Bukan Lagi-lagi Yang Tayyib Sedang Sedang Allah Nek Ad Tayyib Ad Lid Tayyib Bin Al Khobisat Lil Khobisin Al Khobisat Lil Khobisin Perempuan Keci Hanya Untuk Lagi-Lagi Keci Wad Tayyib Ad Lid Tayyib Bin Perempuan Yang Baik-baik Hanya Untuk Lagi-lagi Yang Baik-baik Maka Kalau Masih Nek Apalagi Hubungannya Sampai Dalam Sekali Yakin Lah Itu Bukan Lagi-lagi Yang Tayyib Apalagi Hanya Menganggap Sepele Tadi Mendekati Zina Kata Allah Saja Allah Saja Mendika Mendekati Zina Itu Perbuatan Keci Dan Jalan Yang Sangat Buruk Kata Allah Saja Keci Dan Jalan Yang Amat Buruk Masa Kata Sang Suami Orapopo Mengkoyongono Ya Kalau Nanti Melihat Lagi Nasiyati Nasiyati Kalau Tetap Naya Itu Bukan Lagi-lagi Yang Toyin Ya Ada Lagi Nanti Nanti